Intro Terbanyak yang menyadari, ada berbagai gangguan kesehatan yang bisa muncul sebagai dampak negatif dari penggunaan telepon genggam Dampak jangka pendek seperti paparan bakteri hingga jangka panjang seperti meningkatkan resiko kanker otak bisa muncul karena penggunaan handphone yang berlebihan Berikut ini jenis-jenis penyakit yang bisa muncul sebagai dampak negatif dari HP Yang pertama, gangguan mata Tulisan-tulisan kecil yang terpampang di layar HP serta pancaran sinarnya yang terkadang terlalu terang dalam jangka panjang bisa merusak mata Sebab, kedua hal tersebut membuat kerja mata kita menjadi lebih berat dari yang seharusnya Bahkan, saat ini sudah ada nama khusus untuk kondisi mata yang berkaitan dengan penggunaan HP atau gadget secara keseluruhan yaitu Digital A-Strain Kejala dari kondisi tersebut antara lain adalah mata merah, mata kering, dan pandangan terlihat kabur Untuk menghindarinya, sebaiknya jangan menatap layar HP terlalu lama Berikan jarak untuk istirahat yang cukup sebelum Anda kembali menggunakannya Nomor dua, HP penuh dengan kuman seperti bakteri dan virus Banyak orang tidak menyadari bahwa telepon genggam adalah benda pertama yang dipegang setelah melakukan berbagai kegiatan termasuk yang kotor Sadarkah Anda, jika kegiatan seperti habis buang air memegang pegangan tangan di kereta hingga setelah makan, Anda langsung memegang HP Semua itu bisa memindahkan bakteri, virus, maupun kuman berbagai lainnya ke permukaan handphone Anda Berbagai penyakit bisa menjadi akibat kebiasaan ini mulai dari diare, demam, hingga muntah-muntah Yang ketiganya, mengganggu sirklus tidur Smartphone yang Anda gunakan memancarkan sinar biru atau blue slide dari layarnya Saat Anda menggunakan HP sebelum tidur, paparan sinar ini akan menghambat produksi melatonin Melatonin adalah hormon yang memicu rasa kantuk Dengan adanya paparan sinar biru, mekanisme otak menjadi berpikir bahwa saat itu masih siang hari Sehingga, untuk membuat Anda tetap terjaga, mekanisme yang ada di otak secara otomatis akan menghambat melatonin Hal tersebut akan mengganggu sirklus tidur Anda Padahal, seperti yang kita tahu, tidur yang cukup sangatlah penting untuk menjaga tubuh tetap sehat Nomor 4, membuat sendi jempol jadi kaku Bermain telepon genggam terlalu lama akan membuat jempol kaku saat berada dalam posisi tertekuk Sehingga, saat Anda mencoba kembali meluruskannya, akan terdengar bungi cukup keras dan timbul rasa ngiri Yang kelima, memicu sakit leher Saat menggunakan telepon genggam, posisi leher biasanya terus pada posisi menunduk Kebiasaan tersebut bisa membuat otot leher kaku dan kram Pada kondisi yang parah, kebiasaan menunduk terlalu lama juga bisa menyebabkan nyeri punggung, bahu, dan lengan Yang keenam, memicu resiko kanker otak Gelombang radiofrekuensi yang dipancarkan oleh telepon genggam dianggap berpotensi untuk memicu kanker Sebab, gelombang tersebut bisa diserap oleh jaringan di tubuh yang letaknya berdekatan dengan handphone saat digunakan Yang terakhir, mengganggu kesehatan mental Hubungan penggunaan HP dengan kesehatan mental pengaruhi besar oleh adanya sosial media Beberapa penelitian menyebutkan bahwa orang yang terlalu sering melihat unggahan kehidupan orang lain Umumnya merasa lebih tidak bahagia, depresi, dan merasa sendiri dibandingkan teman-temannya Hal ini berkaitan dengan kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain Yang sulit untuk dihindari saat kita membuka sosial media Meski dampak negatif HP untuk kesehatan memang nyata adanya Bukan berarti Anda harus menghentikan penggunaannya sama sekali Biar bagaimanapun, teknologi ini sudah menjadi bagian dari hidup yang sulit untuk dipisahkan Anda hanya perlu lebih bijak dalam menggunakan telepon genggam Jangan terlalu lama berada di posisi yang sama saat menggunakannya Selain itu, pastikan selalu jaga kebersihan tangan dan ponsel Untuk mengurangi resiko penularan penyakit Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi terap datelainya Terima kasih telah menonton!